Bapak-Ibu pelajari di pertemuan sebelumnya, wahyu itu adalah bersifat apokalipsis. Ini tulisan Yunaninya apokalipsis. Nah, nama wahyu atau revelation itu sebenarnya dari kata Yunani apokalipsis yang terdiri dari dua kata, yaitu apo dan kalipsis. Apo artinya keluar, kalipsis artinya selubung. Jadi apokalipsis itu berarti membuka dan menyingkapkan selubung. Nah, terus apa yang dibuka? Apa yang dibuka? Yang dibuka adalah selubung pekerjaan-pekerjaan ala tritunggal yang terjadi dalam kehidupan umat. Itu yang pertama berkaitan dengan terminologi apokalipsis atau apokalipsis ini. Tapi selain bicara tentang membuka selubung, apokalipsis ini juga merujuk kepada sebuah generit. tulisan, merujuk kepada sebuah jenis tulisan, jenis sastra, jenre sastra yang sebenarnya berusia sudah sangat lama. Dalam keyahudian, dalam teks-teks Yahudi, apokalipsis ini, tulisan-tulisan apokaliptik ini sudah ada sejak 250 sebelum masehi. Nah, kemudian jenis sastra ini diambil alih dan kemudian dipertahankan di dalam kekristenan. Nah, jadi Bapak-Ibu, hal yang pertama yang harus kita ingat saat kita membaca kitab Wahyu adalah bahwa saat kita membaca kitab Wahyu, tidak bisa kita lepaskan dari konteks Yudaismenya. Kenapa? Karena apokaliptik pada dirinya sendiri itu berkaitan dan berakar dalam kerangka Yudaisme atau dalam kerangka agama Yahudi. Nah, apokaliptik kita tidak bisa tidak juga bicara tentang eskatologi, Bapak-Ibu. Eskatologi itu adalah pengharapan akan masa yang akan datang. Eskatos, masa yang akan datang. Sesuatu yang belum kita lihat tapi kita tahu ada di sana. Itu namanya eskatos. Nah, sebenarnya secara garis besar, saya cepat saja di awal karena Bapak-Ibu sudah belajar ini di pertemuan yang lalu. Eskatologi itu sebenarnya ada dua bentuknya, Bapak-Ibu. Ada eskatologi profetik, ada eskatologi apokaliptik. Tapi karena kita bicara tentang Wahyu, saya langsung saja ke eskatologi apokaliptik ini. Nah, yang menarik dari eskatologi apokaliptik adalah... Aduh, sorry. Yang pertama, tulisan ini muncul dalam konteks yang sangat khusus. Karena dia muncul di masa-masa pasca pembuangan. Saat suara kenabian itu mulai surut. Nah, karena itu kita juga bisa menemukan selain Wahyu di perjanjian baru, salah satu tulisan yang sangat terkenal dengan jenis apokaliptisnya adalah Wahyu. Sorry, Daniel di dalam perjanjian lama. Nah, jenis sastra ini menghadirkan pengharapan eskatologis dengan bahasa yang unik. Jadi pengharapan akan masa depan, tenang aja. Nanti kita akan ada masa depan kok buat kita. Tenang aja, nanti ada pengharapan kok. Tapi berbeda dengan profetik yang langsung menggunakan bahasa yang lugas dan lebih jelas, eskatologis apokaliptis ini justru seringkali menggunakan simbol-simbol. Simbol-simbol figuratif, imajinatif, kreatif, ekspresif. Sehingga seringkali jenis sastra eskatologi apokaliptis ini justru menyebut binatang lah, apa namanya, monster lah, atau angka-angka tertentu. Nah, kenapa begitu? Karena sekali lagi ini konteksnya itu sangat khusus, Bapak Ibu Saudara. Corak apokaliptis atau sastra apokaliptis itu memiliki konteks yang sangat khusus, yang sangat unik. Nah, corak apokaliptis itu selalu muncul saat kondisinya itu ada gap, ada jarak antara harapan dan kenyataan. Nah, misalnya ini, harapan oleh orang-orang Yahudi waktu itu, jangan lupa orang Yahudi itu punya sejarah yang sangat panjang gitu ya, berkaitan dengan iman dan spiritualitasnya, hidup bersama-sama dengan Tuhan. Jadi, mereka punya pengharapan khusus gitu. Mereka punya standar khusus berkaitan dengan bagaimana mereka seharusnya hidup. Contohnya ini, di Yesaya suatu hari kelak tumbuh tunas dari tumbuh Isai, jadi nanti ada Mesias yang akan datang. Lalu, semua orang akan melayani Daud. Daud itu siapa? Daud itu founding father-nya Israel. Nah, pondok Daud yang telah roboh akan dibangun kembali. Dari Bethlehem akan muncul penguasa yang memerintah sampai ke ujung bumi. Jadi, waktu itu orang-orang Yahudi, orang-orang Israel ini menganggap bahwa mereka is the best gitu. Mereka itu adalah bangsa yang terpilih. Mereka bukan hanya dijamin oleh Tuhan, tapi mereka juga pasti akan bisa menguasai dunia. Intinya gitu. Itu adalah pengharapannya. Nah, tapi kenyataannya berbeda, Bapak Ibu. Kenyataannya ternyata Israel bukannya semakin besar, bukannya semakin jaya. Tapi justru setelah kematian Salomo, Israel yang kita kenal, yang kejayaannya Saul, Daud, Salomo, setelah Salomo, itu pecah jadi dua. Bangsa Israel yang kita kenal, kerajaan Israel yang besar yang kita kenal di perjanjian lama itu, gak lama, Bapak Ibu. Karena Israelnya kemudian lenyap, pecah jadi dua. Utara, Samaria jadi sepuluh suku, lenyap di abad 18 sebelum masehi, dan kemudian ada kerajaan Israel selatan di Yerusalem, yang disebut sebagai Yehuda itu. Jadi, kerajaan utara ibu kotanya Samaria, kerajaan selatan atau Yehuda itu ibu kotanya Yerusalem. Nah, kemudian di abad ke-6 sebelum masehi, Yehuda yang tadinya bertahan, Samaria kan cepat, kerajaan utara cepat runtuhnya. Tapi Yehuda ini bertahan agak lebih lama sih, sampai ke abad 6 sebelum masehi, tapi kemudian sejak itu, digantian aja mereka dijajah. Pernah dijajah Persia, pernah dijajah Yunani, kemudian di perjanjian baru kita ketemu Yehuda, atau Yerusalem, atau orang-orang Yahudi yang sedang dijajah oleh Romawi. Nah, jadi saat kita bicara sekali lagi tentang Wahyu sebagai sastra apokaliptik, ini kita bicara tentang konteks yang sangat khusus. Tapi sekaligus kita juga bicara tentang konteks historis yang juga panjang. Apa namanya, panjang latar belakangnya. Nah, dalam kesenjangan antara harapan dan kenyataan, tadi tadi saya bilang, sastra apokaliptik itu biasanya lahir ada kesenjangan. Harapannya apa? Kenyataannya apa? Kenyataannya nggak sesuai dengan harapan. Nah, saking senjangnya, saking kesenjangan itu menimbulkan penderitaan, lalu kemudian lahir nuansa pesimis. Lahir udah nggak optimis lagi, udah ngerasa bahwa nggak mungkin. Kayak misalnya, konteks yang kita baca di Wahyu. Orang-orang Yahudi, oh sorry, orang-orang Kristen ada dalam penindasan. Atau orang-orang Yahudi yang bolak-balik gantian saja. Habis Persia, Babel, terus sekarang Romawi. Nggak pernah bisa menang. Mereka hanya kerajaan kecil. Di antara kerajaan besar-besar, kerajaan raksasa-raksasa di seputarnya. Jadi mereka tahu betul bahwa mau ngapain aja. Masih bondo nekat. Mereka nggak bisa mengalahkan kerajaan-kerajaan besar itu. Jadi mereka sadar bahwa mereka itu nggak mampu menolong dirinya sendiri. Lalu apa yang diharapkan? Mereka berharap ada intervensi ilahi. Nah, intervensi ilahi inilah yang jadi tema sentral dalam sastra apokaliptik. Mereka sadar betul. Mereka nggak iso memperbaiki masa ini. Masa ini harap di apa-apa, nggak iso. Nggak akan bisa jadi lebih baik. Karena itu, mari kita harap intervensi ilahi. Cara ini, caranya adalah Allah sendiri yang menghancurkan masa kini. Jadi masa kininya kita ini nggak bisa diperbaiki lagi. Karena itu Allah yang harus turun tangan menghancurkan. Yang sekarang ini kayak ini loh, riset gitu Bapak Ibu. Jadi dimatikan dulu, kemudian dinyalakan. Nah, kalau dimatikan lalu kemudian dinyalakan, itu kan tidak mulai dari nol. Tapi ada yang bisa diselamatkan. Nah, itulah sebenarnya nuansa dari apokaliptik itu. Jadi Allah sendiri yang menghancurkan masa ini yang sudah tidak punya harapan, dan kemudian menyelamatkan yang setia, menghancurkan yang jahat. Nah, ini namanya tadi yang saya sebut sebagai dualisme eskatologis. Nah, masalahnya Bapak Ibu Saudara, karena penulis dan pembaca sastra apokaliptik ini kebanyakan adalah komunitas yang ditindas, komunitas yang sedang menderita. Jadi ada pihak yang lebih berkuasa, ada pihak yang menindas. Nah, karena itu akan sangat bahaya kalau pihak penindas ini tahu bahwa mereka itu punya harapan bahwa Allah sendiri yang akan menghancurkan penguasanya. Allah sendiri yang akan menghancurkan penindasnya. Nah, karena ada sisi bahayanya itulah, kemudian apokaliptik selalu ditulis dalam bahasa simbol, kode, dan bahasa yang hanya dipahami oleh komunitas teraniaya, tapi tidak dipahami oleh komunitas yang lainnya. Nah, karena itulah Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca wahyu, gak akan semudah kita baca Injil. Gak akan semudah kita baca surat-surat Paulus. Kenapa? Karena memang wahyu itu sengaja ditulis dalam bahasa simbol, dalam bahasa kode, dalam bahasa, apa namanya, dalam istilah-istilah khusus yang sebenarnya waktu itu, gitu ya, waktu itu, itu dipahami, gitu, oleh pembaca aslinya. Nah, masalahnya sekarang di tahun 2022, jemaat di Surabaya kan beda konteksnya dengan jemaat-jemaat yang membaca, gitu ya, kitab wahyu ini secara langsung waktu itu. Nah, jadi sekali lagi, saat kita membaca wahyu, yang perlu kita ingat adalah bahwa wahyu ini, atau teks apokaliptis ini, punya konteks besar, yaitu ada penderitaan yang sedang mereka hadapi, tapi mereka juga punya harapan, meskipun harapannya itu bernuansa pesimis tadi ya, yang saya bilang, Sudahlah, di-shutdown saja ini semuanya ini, lalu kemudian nanti kita restart lagi, gitu. Itulah, apa namanya, penderitaan dan pengharapan tentang masa depan. Kita nggak apa-apa always menderita sekarang ini. Kita tahan-tahan dululah penderitaan kita sekarang ini. Nanti, nanti, gitu, Tuhan sendiri akan menghapuskan penderitaan kita, akan menghukum orang-orang yang membuat kita menderita, dan kemudian kita akan dibebaskan oleh Tuhan. Itu kurang lebihnya. Jadi, konteks besar dari apokaliptis itu selalu penderitaan dan pengharapan yang saling berkelingdan. Nah, karena itu, sekali lagi, Wahyu kepada Yohanes punya ceritas, Bapak-Ibu, dibandingkan dengan buku-buku lain atau teks-teks lain dalam perjanjian baru. Tadi saya bilang bahwa ada banyak simbol, ada banyak penglihatan-penglihatan yang tidak dimiliki oleh teks-teks perjanjian baru yang lainnya. Kenapa? Ya, itu tadi. Karena memang Wahyu itu bicara tentang atau bercorak berjenis sastra apokaliptis. Nah, teks Wahyu itu pusatnya, sekali lagi, adalah pada pengharapan. Pengharapan masa depan. Jadi, mereka sekarang menderita. Aduh, sakit. Aduh, menderita. Aduh, berat. Hidup sebagai orang Kristen. Nah, kemudian Wahyu, sastra apokaliptis ini, menjanjikan pengharapan. Mengalihkan mata pembacanya dari penderitaan yang sekarang, menuju ke pengharapan yang akan datang. Daripada kamu berpusat, berfokus pada derita masa kini, ayo kita lihat ke sana. Ke masa depan yang agung. Masa depan yang gilang gemilang. Dan karena itulah, Wahyu selalu bilang, bertahan, bertobatlah, sebentar lagi. Sebentar lagi. Itu adalah khas sekali dengan sastra apokaliptik yang dimiliki oleh Wahyu. Menderita, iya gak apa-apa. Sebentar lagi. Gak lama lagi. Sebentar lagi. Nah, jadi, sekali lagi, mulai awal kita harus sadar konteksnya, sadar betul jenis sastra Wahyu ini, dan harus kita akui bahwa memang membaca Wahyu itu gak gampang. Membaca Wahyu itu ya memang sulit. Gak apa-apa, kita akui saja bahwa memang membaca Wahyu itu lebih sulit daripada membaca teks-teks yang lainnya. Nah, saya lanjutkan, Bapak Ibu. Yang menarik adalah, Wahyu ini memiliki bukti internal tentang siapa yang menulis. Masalah satu, ayat satu menunjukkan bahwa yang nulis itu namanya Yohanes. Ayat 9, dia bilang bahwa dia posisinya ada di Patmos. Kalau surat-surat Paulus yang lain, Bapak Ibu, itu kita yang bisa dilakukan oleh para ahli Biblika adalah meneliti kira-kira teks ini ditulis di mana, ditujukan kepada konteksnya seperti apa. Nah, menariknya Wahyu ini sudah ada keterangannya. Siapa yang menulis namanya, dan dia ada di mana. Jadi, secara bukti internal sudah ada petunjuknya bahwa yang nulis itu namanya Yohanes, dan dia posisinya ada di Patmos. Nah, pertanyaannya adalah Yohanes yang di. Yohanes yang mana? Ini tuh kayak kalau kita ngomong di Jawa ini, Bambang. Pak Bambang Kui loh. Pak Bambang Singdi. Bambang Supriyadi, atau Bambang di Bambang Kondrong, apa Bambang, kayak gitu. Jadi, mungkin kita tahu namanya Bambang, tapi Bambang yang mana, gitu. Sake banyaknya orang yang namanya Bambang di Jawa ini. Nah, sama, gitu. Sebenarnya, apa namanya, para ahli perjanjian baru juga, oke namanya Yohanes, tapi Yohanes yang mana? Banyak orang yang bilang, oh ini Yohanes murid Yesus, atau oh ini Yohanes yang nulis Injil Yohanes. Nah, Bapak Ibu, apa namanya, penelitian sudah dilakukan, apa ya, bisa dikatakan berabad-abad tentang siapa Yohanes ini, gitu. Tapi, tidak ada penemuan yang sangat meyakinkan, sehingga kita bisa menyebut bahwa Yohanes ini adalah Yohanes muridnya Yesus, atau Yohanes yang menulis Injil Yohanes. Ada terlalu banyak, apa namanya, ada terlalu banyak dukti yang menunjukkan sebaliknya, bahwa ini bukan Yohanes Rasul Yesus, dan juga bukan Yohanes penulis Injil Yohanes. Karena itu, para ahli secara umum, sepakat untuk menyebut penulis wahyu ini sebagai Yohanes si pelihat, Yohanes the seer, yang melihat, atau Yohanes sang penatua. Karena digambarkan di banyak tradisi, bahwa yang menulis kitab wahyu ini adalah seorang yang atiuswo, gitu. Tadi siapa tadi yang bilang, loh kalau ngomong atiuswo nanti takut, apa namanya, takut, takut apa tadi, takut kualat, gitu ya, senior, gitu. Jadi, dianggap bahwa penulis wahyu ini adalah memang seseorang yang sudah berumur, gitu, seorang yang sudah atiuswo, karena itu juga disebut sebagai the elder, sang penatua. Nah, dilihat dari banyak sisi, kemungkinan besar Yohanes adalah seorang Kristen Yahudi dari Palestina. Jadi, dia bukan orang Yahudi diaspora, tapi bukan, tapi dia adalah orang Yahudi totok yang asalnya, jadi dia Yahudi, dan hidup dan besar di daerah Palestina, gitu. Dan kemudian, di, apa namanya, diduga, Yohanes si pelihat ini adalah seorang Kristen Yahudi yang kemudian datang ke Asia, ke Asia kecil, ke daerah Asia kecil di masa, apa ya, dewasanya, bisa dikatakan juga di masa tuanya. Nah, dari bukti internal juga, terlihat bahwa bahasa Yunani itu bukan bahasa ibunya. Jadi, bukan native speaker. Si Yohanes ini bukan native speaker. Dia bukan merupakan pengguna asli, atau penutur asli bahasa Yunani. Kenapa? Karena dia melakukan banyak sekali kesalahan gramatika dalam tulisannya. secara gramatika Yunani itu banyak kesalahannya. Betul, dia menggunakan bahasa-bahasa figuratif, tapi secara gramatika itu banyak kesalahannya. Bahkan ada seorang ahli yang bilang bahwa, anak-anak yang penutur asli, itu tidak akan melakukan kesalahan seperti yang dilakukan oleh Yohanes si pelihat ini, saat dia menggunakan bahasa Yunani. dan bahkan ada juga yang bilang bahwa kitab Yunani ini memiliki bahasa Yunani yang terburuk di seluruh perjanjian baru. Nah, yang menarik dari penulis kitabnya dari Yohanes si pelihat ini, Bapak Ibu Saudara, berbeda dengan misalnya Paulus. Paulus itu kan menyebut dari aku, Paulus, Rasul Yesus Kristus. Itu kan seringkali Paulus menuliskan atau memberikan wibawa pada dirinya sendiri, sehingga tulisannya, suratnya itu memiliki wibawa. Nah, tapi berbeda dengan katakanlah Paulus, Wahyu justru bicara tentang nubuat. Jadi, dia tidak bicara sebagai seorang apostol, sebagai seorang rasul, tapi dia bicara sebagai seorang nabi yang bernubuat. Ini ada di beberapa ayatnya, di pasal 10, ayat 10 sampai 11, dan pasal 1, ayat 11. Waktu itu dia bilang begini, Oh ya, jadi karena dia itu melihat, dan dia itu diminta untuk menulis, itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh para nabi. Jadi, dia melihat, dan dia menulis. Jadi, wibawanya bukan rasul, tapi nabi, karena yang ditulis adalah nubuat. Nah, tempat penulisan, tadi saya sudah bilang, bahwa ini ditulis di Pulau Patmos, dan kurang lebih, nampaknya itu ditulis di akhir abad saat, satu di masa pemerintahan Domitianus. Kenapa begitu? Karena Pulau Patmos, ini tujuh jemaat yang akan kita bahas satu-satu nanti, Pulau Patmosnya di sini. Nah, Pulau Patmos ini adalah pulau yang dipakai di masa kekaisaran Romawi, kaisarnya Domitianus, itu untuk orang-orang yang dibuang, untuk orang-orang yang dihukum. Nah, ada yang khusus di konteks masa Domitianus ini, kenapa? Karena sebenarnya tidak semua kaisar Roma itu, meminta untuk disembah. Sebenarnya, nggak semua pemerintah Roma itu minta disembah. Nah, tapi, Domitianus melakukan itu, dia minta disembah. Nah, karena itulah, di masa pemerintahan kekaisaran, sorry, masa pemerintahan kaisar Domitianus, aniaya yang dialami oleh orang Kristen itu, semakin berat. gitu. Kenapa begitu? Karena, di aniaya dari segala sisi. Bapak-Ibu, jangan lupa bahwa kekristianan itu kan lahir dari Yudaisme ya. Yesus itu orang Yahudi, rasul-rasulnya orang Yahudi, Paulus juga orang Yahudi, dan gereja mula-mula itu, yang kita baca di perjanjian baru, baik itu gereja di Korintus, gereja di Roma, Efesus, Filipi, apapun itu, pasti mereka itu berlatar belakang, ada warga jemaat yang berlatar belakang Yahudi. Kenapa? Sekali lagi, karena kekristianan itu memang lahir dalam keyahudian. Nah, karena itu di awal-awal, di awal-awal kekristianan, kekristianan itu sebenarnya bukan agama baru. Tadinya begitu. Tadinya mereka dianggap sebagai salah satu aliran Yudaisme lah. Jadi mereka, atau orang-orang Kristen mula-mula ini, punya dalam tanda kutip imunitas. Punya keistimewaan tertentu. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi di kekaisaran Romawi itu, mereka punya keistimewaan. Mereka boleh tidak ikut penyembahan pada Kaisar. Boleh tidak ikut melakukan penyembahan kepada Dewa Dewi Pagan. Dewa Dewi Romawi, Dewa Dewi Yunani waktu itu boleh. Kenapa? Karena kekaisaran Romawi sadar betul, bahwa orang-orang Yahudi dikenek nonggono, akan berontak terus. Padahal Palestina itu kan daerah yang lumayan penting untuk kekaisaran Romawi. Jadi, untuk menjaga stabilitas politik, menjaga stabilitas nasional, bahasannya begitu, apa namanya, Romawi ini memberikan keistimewaan kepada orang-orang Yahudi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan agamanya. Melakukan ritual-ritualnya. Nah, waktu itu, di zaman pas itu, di zaman awal-awal, orang Kristen aman. Karena mereka dianggap bagian dari Yahudi. Tapi semakin lama, terutama waktu di tahun-tahun di mana Wahnyung ini ditulis, orang-orang Kristen menjadi semakin berat. Kenapa? Karena mereka sudah dipandang sebagai komunitas yang mandiri, orang Yahudi tidak lagi mau mengakui bahwa mereka itu orang Yahudi. Kenapa? Karena orang-orang Kristen itu semakin besar komunitasnya, komunitasnya, dan semakin banyak orang-orang Kristen berlatar belakang non-Yahudi. Itu konteksnya, Bapak Ibu. Itu ceritanya. Jadi, kok bisa ya? Yesus itu orang Yahudi, Paulus itu orang Yahudi, rasul-rasulnya orang Yahudi. Kok kemudian banyak orang Kristen non-Yahudi? Oh, sorry. Ada banyak orang-orang non-Yahudi yang jadi Kristen? Nah, begini, Bapak Ibu, ceritanya. Saya ceritain sedikit. Jadi, 2 per 3 dari orang Yahudi di seluruh dunia kuno waktu itu tidak tinggal di Palestina. Kita ingat ya sejarah Israel yang waktu mereka pembuangan di Babel, kemudian mereka pulang di jaman Ezra Nehemiah. Mereka pulang ini, nggak semua orang yang dibuang itu pulang. Lebih banyak yang nggak pulang. Nah, dan yang nggak pulang, nggak pulang inilah yang kemudian mereka bermukim punya komunitas-komunitas Yahudi di berbagai kota di luar Palestina. Nah, mereka kemudian punya, karena mereka jauh dari baik Allah di Yerusalem, mereka punya sinagoge. Nah, sinagoge-sinagoge inilah yang menarik perhatian orang-orang non-Yahudi. Orang-orang non-Yahudi itu orang-orang yang menyembah Dewa-Dewi itu kebanyakan, atau beberapa dari mereka itu simpatisan, bersimpati kepada orang-orang Yahudi ini. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi ini dipandang sebagai orang-orang yang disiplin. Bayangkan, mereka punya aturan tentang makanan, mereka punya aturan tentang pakaian, mereka punya aturan tentang persembahan, tentang korban, mereka punya aturan tentang baju. Dibanding dengan kehidupan pagan yang begitu, biasanya imoral, sangat bebas, begitu orang-orang Yahudi terlihat sangat menonjol karena kedisiplinan rohaninya itu. Dan karena itulah, kemudian banyak orang-orang Yunani, orang-orang non-Yahudi yang jadi simpatisannya. Jadi mereka bersimpati. Dan ada juga yang pengen mu'alaf, jadi Yahudi. Nah, tapi masalahnya, orang-orang Yunani ini agak segan jadi beragama Yahudi. Kenapa? Karena satu alasannya. Karena mereka males sunat. Karena kan jadi orang-orang Yahudi kan harus sunat. Nah, masalahnya untuk orang-orang Yunani, sunat itu adalah tanda disgrace. Itu adalah tanda apa ya, kayak, 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 hina, gitu. Untuk orang-orang Yunani. Jadi karena itu mereka antara, ya senang sama Yahudi, tapi mereka tidak bisa benar-benar jadi orang Yahudi karena tidak mau sunat. Nah, waktu itulah, ada pemberitaan Injil, ada kekristenan muncul. Kekristenan ini kan mirip-mirip Yahudi. Mereka, apa namanya, kekristenan juga percaya pada satu Tuhan. Mereka juga punya disiplin-disiplin rohani tertentu. Mereka juga punya disiplin tentang makanan, gitu. Sangat mirip-mirip dengan Yahudi. Dan tapinya, masalahnya kekristenan itu tidak mengharuskan mereka disunat. Nah, karena itulah kemudian orang-orang Yunani, orang-orang non-Yahudi ini jadi kristen. Jadi mereka yang tadinya simpatisan apa namanya, Yahudi, mereka menghabiskan banyak waktu di sinagoge, tapi kemudian mereka tidak mau jadi Yahudi karena tidak mau sunat. Nah, mereka kemudian shifting. Mereka bergeser ke kristenan. Yang boleh jadi kristen tanpa sunat. Itu karena perjuangannya Rasul Paulus, gitu ya. Nah, jadi karena itulah di akhir abad satu kekristenan menjadi komunitas yang menjadi komunitas yang mandiri dari Yudaismo. Nah, masalahnya itu, masalahnya di sini. Jadi orang Kristen itu dimusuhi baik dari pihak yang Yahudi maupun dari pihak Yunani, dari pihak Pagan. Jadi mereka dikucilkan oleh orang-orang Yahudi dan oleh orang Pagan. Mereka juga dipermasalahkan karena mereka ini bukan orang Yahudi, tapi nggak mau ikut penyembahan berhala, nggak mau ikut pemujaan kepada Kaisar, karena itulah orang Kristen sangat rentan waktu itu. Karena mereka dikenai sanksi politik, sanksi sosial, dan juga sanksi ekonomi. Nah, karena itulah kita bertemu dengan komunitas Kristen yang penuh dengan penderitaan karena kondisi ini. Nah, lalu kemudian kita masuk ke tujuan surat. Tujuan surat, yaitu tujuh jemaat. Dalam tulisannya, Yohanes menyebutkan salam kepada tujuh jemaat di Asia Kecil, di pasal 1 ayat 4. Lalu kemudian, agak kemudian di ayat 11, oh, sorry, ayat, iya betul, ayat 11, disebutkan di sana nama-namanya siapa saja. Kirimkanlah ke Ephesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laudikia. Nah, Bapak-Ibu, tujuh jemaat ini bukan sebuah kebetulan. Wahyu ini ditujukan atau menggunakan tujuh jemaat ini sebagai tujuan suratnya itu bukan karena kebetulan. Karena apa? Karena Yohanes ini benar-benar, jangan lupa sekali lagi, Wahyu itu adalah sastra apokaliptis yang menggunakan banyak simbol. Nah, salah satunya simbolnya yang paling sering dilihat itu adalah angka. Nah, sudah sejak lama, angka tujuh itu punya peran yang penting bagi Yudaisme. Bukan karena dia adalah nomor punggungnya Cristiano Ronaldo, bukan. Tapi karena dalam Yudaisme nomor tujuh atau angka tujuh ini disebut sebagai angka sempurna. Contohnya tujuh yang pertama yang paling tua adalah Tuhan menciptakan proses penciptaan itu dalam tujuh hari. Dan hari ketujuh Tuhan beristirahat. Nah, jadi semuanya sudah sempurna sehingga di hari ketujuh Tuhan istirahat. Nah, karena itu tujuh itu seringkali punya arti, punya makna yang spesial untuk orang-orang Yaudi karena dianggap sebagai mewakili kesempurnaan. Tujuh itu adalah angka Tuhan. Nah, karena itulah tujuh itu juga sering dipakai di dalam kitab Wahyu. Wahyu pakai contohnya tujuh materai, tujuh malapetaka, tujuh malaikat, dan juga tujuh jemaat. Jadi, sejak awal jangan sekali lagi marilah kita ingat bahwa tujuh jemaat ini bisa juga gitu ya, bisa juga merupakan bagian dari simbol. Sama seperti tujuh materai, tujuh malapetaka, tujuh malaikat, dan tujuh-tujuh yang lainnya. Nah, kemudian muncul pertanyaan, terus kenapa kok mepitu gitu? Atau kenapa kok tujuh jemaat ini? Kalau-kalau pun memang angka tujuh itu adalah apa namanya, adalah adalah angka yang angka yang sakral untuk judaisme, terus kenapa kok jemaat ini? Tujuh jemaat ini yang tadi disebutkan. Ephesus, Myrna, Pergamum, Tiatira, Sardis, Philadelphia, Laodichia. Kenapa kok ini? Nah, ada dua kemungkinan, ada beberapa ahli yang menyebut dua kemungkinan ini. Yang pertama, kayaknya ini mungkin memang pemilihan random aja. Jadi, semuanya ada di asli, Asia, Asia kecil, memang semuanya ada di Asia kecil, lalu kemudian random aja. Jadi, si Johannes itu apa namanya, nunjuk tujuh-tujuhnya itu aja. Atau kemungkinan yang kedua adalah memang sebenarnya sudah ada kelompok gitu. Sudah ada kelompok gereja-gereja di Asia Timur, di Asia, sorry, di Asia kecil. Nah, jadi, kalau mungkin, kalau konteks kita sekarang, ya kayaknya itu kalau bahasa GKCW-nya majelis daerah, ada klasisnya. Nah, klasis Asia waktu itu terdiri dari tujuh gereja. Nah, mungkin itu adalah kemungkinan yang lainnya. Nah, memang para ahli sekali lagi banyak-banyak beda pendapat, tapi menurut saya memang paling masuk akal sih mungkin yang kedua. Jadi, sebelum Johannes itu menuliskan wahyu, kayaknya memang sudah ada semacam klasis, semacam majelis daerah begitu di Asia yang terdiri dari tujuh gereja ini. Nah, memang ada kemungkinan, oh mungkin, itu adalah hanya ada tujuh jemaat di Asia waktu itu. Nggak mungkin. Kenapa? Karena sudah ada kolose, sudah ada troas, ada jemaat-jemaat yang jauh lebih tua daripada jemaat-jemaat, tujuh jemaat itu. Nah, jadi, kemungkinan-kemungkinannya ya, yang kedua tadi, kayaknya sudah ada semacam klasis begitu, sehingga Johannes menggunakan tujuh jemaat itu sebagai bagian dari simbolnya. Nah, karena itulah tujuh jemaat ini kemungkinan, saya sih mengikuti pendapat ini, kemungkinan digunakan oleh Johannes sebagai simbol dari keseluruhan jemaat-jemaat yang merupakan tubuh Kristus. Jadi, wahyu ini tidak hanya ditujukan kepada tujuh jemaat itu, karena tujuh jemaat itu adalah simbol adalah representasi dari keseluruhan jemaat di akhir abad satu waktu itu. Nah, lalu saya masuk ke sini Bapak Ibu tentang apa namanya masing-masing kotanya. Yang pertama adalah Efesus. Efesus disebut sebagai gereja yang kehilangan kasih. Kenapa begitu? Yang pertama kita lihat kotanya dulu. Jangan lupa kita ini bicara tentang jemaat di Efesus, kayak GKI Diponegoro di Surabaya. Jadi, kita bicara tentang Surabayanya dulu, kita bicara tentang Efesusnya dulu. Kota Efesus adalah kota yang bercorak Romawi. Efesus ini mengandalkan perdagangan sebagai motor perekonomiannya. Secara politis, Efesus ini adalah kota yang sangat penting di daerah Asia, karena itu disebut sebagai Supreme Metropolis of Asia. Yang menarik adalah kota Efesus ini punya keistimewaan sebagai free city. Tidak seperti kota-kota di bawah Kekaisaran Romawi yang lain yang mereka harus menerima pimpinan dari atau mereka menerima pemimpin dari Roma. Jadi Roma, kota Roma yang jadi pusatnya Kekaisaran Romawi itulah yang menentukan siapa pemimpin dari kota-kota jajahannya. Tapi Efesus tidak. Jadi mereka adalah bayangan saya itu kayak DIY, daerah istimewa Efesus. Jadi dia punya keistimewaan sehingga dia diizinkan punya pemerintahan yang independen, yang mandiri dari Roma. Tapi tentu mereka nggak boleh merdeka, tapi mereka diizinkan punya sistem pemerintahannya sendiri. Yang menarik lagi dari kota Efesus adalah kota ini merupakan kota yang jadi pusat bagi banyak penyembahan dewa-dewi Yunani. Salah satu kuil yang paling besar adalah kuil untuk Dewi Artemis. Kalau bahasa Yunaninya itu mungkin kita juga pernah dengar Dewi Diana. Dewi Artemis ini adalah dewi bagi perburuan dan juga bagi para perawan. Kuil Artemis ini punya banyak istimewaan. Yang pertama banyak sekali catatan-catatan sejarawan secara historis yang menyebut bahwa kuil ini luar biasa megahnya, luar biasa mewahnya. Bahkan konon, tentu catatan sejarah kuno, konon menyebutkan para perempuan di banyak kota di Asia waktu itu menyerahkan emas yang dimiliki, menyerahkan perhiasan yang dimiliki untuk nyumbang kuil Artemis ini untuk dijadikan dekorasi di kuil Artemis ini. Karena itu kuil Artemis ini sangat megah, sangat mewah, sangat indah. Kuil Artemis ini bukan hanya jadi tempat penyembahan kepada Dewi Artemis, tapi kuil Artemis ini juga jadi semacam bang di zaman kuno waktu itu. Jadi orang itu bisa deposit hartanya, bisa menyimpan hartanya di kuil Artemis itu. Dan yang menarik, yang tidak dimiliki oleh kuil-kuil Dewa Dewi lain di kota yang lain, katakanlah kuilnya Aphrodite di Korintus, nggak seperti itu, tapi keunikan kuil di Ephesus ini, kuil ini menerima atau menjadi suaka untuk para kriminal. Jadi orang-orang yang melakukan kejahatan, orang-orang yang pelaku kriminal, itu ada aturan begini, kalau habis melakukan kejahatan, terus mereka dikejar sama pihak berwenang, katakanlah sama polisi, atau sama tentaranya Roma, kalau mereka itu bisa mencapai kuil Artemis sebelum ditangkap, mereka itu nggak boleh ditangkap. Jadi kuil Artemis itu bisa jadi asylum, bisa jadi suaka untuk kriminal-kriminal itu. Jadi orang yang melakukan kejahatan, entah korupsi, entah mencuri, entah membunuh, kalau mereka itu bisa lari mencapai kuil Artemis itu sebelum ditangkap, mereka bebas. Tapi kalau keluar dari Artemis, yuk ditangkap lagi. Yang penting kalau mereka meneng, ngeenang jerukono, mungkin nggak akan ditangkap. Itu keisi mewaannya kuil Artemis. Nah, karena itulah, bayangin, jadi banyak sekali kriminal-kriminal dari kota-kota yang lain mencari suaka di kuil Artemis. Nah, karena itulah kemudian warga Ephesus itu akhirnya terkenal sebagai masyarakat yang penuh dengan kejahatan, yang imoral. Bahkan, Heraklitus, seorang filosof, filosof, seorang filsuf, bahasa Indonesia-nya, seorang filsuf punya catatan tentang Ephesus. Heraklitus ini disebut sebagai filsuf yang berasal dari kota Ephesus, dia terkenal dengan wajah muramnya. Jadi, Heraklitus itu dikenal sebagai filsuf yang gak pernah ketawa. Seringkali dia muram bahkan menangis. Kenapa? Sebabnya adalah karena dia sedih dengan kejahatan dan imoralitas yang ada di kotanya. Nah, sekarang kita ke gerejanya, Bapak Ibu. Nah, gereja ini disebut sebagai gereja yang baik sebenarnya. Ada ada pujian bagi jemaat di Ephesus ini. Kenapa? Karena di tengah-tengah kota yang sedemikian imoral, di tengah-tengah masyarakat yang sedemikian jahat, jemaat Ephesus ini justru disebut sebagai jemaat yang tekun. Mereka berjerih, payah untuk mempertahankan iman mereka dan mereka juga dipandang sebagai jemaat yang teliti. Karena mereka bisa membedakan mana yang pendusta, mana yang bukan. Karena waktu itu tentu banyak penyesat-penyesat yang datang ke jemaat-jemaat atau gereja-gereja waktu itu. Dan Ephesus dianggap sebagai jemaat yang mampu membedakan pendusta. Nah, mereka dianggap juga sabar dalam penderitaan. Nah, sabar di sini yang dipakai bahasanya adalah hupomone. Sebentar, Bapak Ibu. Hupomone ini menunjukkan kesabaran yang bukan sabar. Bukan sabar pasrah, bukan sabar. Yowislah kono-kono nek gelem nge nek gak gelem yowis gitu. Bukan sabar yang seperti itu. Bukan sabar yang diem aja. oh, sabarnya itu bukan kayak kalau kita nunggu antrian di Karang Menjangan gitu misalnya. Kalau, apa namanya, apa namanya, kepolinya di Karang Menjangan itu kan pasti lama banget. Yowislah pasrah, mau gimana lagi. Bukan sabar yang seperti itu. tapi hupomone itu sabar yang aktif gitu. Jadi, mereka tahu mereka menderita, mereka sabar. Tapi mereka gak kemudian pasrah, yowislah, hwis kono-kono. Bukan gitu. Jadi, sabar yang aktif, li patient. Jadi, sabar yang secara aktif. Saat mereka sabar dalam penderitaan, tapi mereka juga menyediakan diri untuk terus bertubuh. Nah, kurang lebih itu yang disebut sebagai sabar yang dipakai di surat wahyu ini kepada Jemaat di Ephesus. Tapi, meskipun demikian, Jemaat Ephesus ini ditegur dengan keras. Oh, sorry. Di ayat 4, maaf, ini ada, apa namanya, salah ketik ya. Di ayat 4, di pasal 2 ayat 4, disebutkan di sana, engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Jadi, ada celaan. Karena, engkau telah meninggalkan kasihmu yang mula-mula. Lalu, kemudian setelahnya ada perintah di ayat 5, ingatlah, bertobatlah, dan lakukanlah lagi apa yang semula kita lakukan. Nah, nampaknya dari sini, Bapak Ibu, kita bisa lihat, kita bisa rekonstruksi bahwa kesalahan utama dari Jemaat di Ephesus itu mereka melakukan kehidupan ritual. Mereka memelihara kehidupan spiritual, tapi kehilangan kasih mula-mulanya. Karena mereka melakukan segala sesuatu itu, memang mereka, apa namanya, berjerih lelah, mereka pekun, mereka pintar, karena mereka bisa membedakan mana yang sesat, mana yang tidak, gitu ya. Tapi mereka lupa apa motivasinya, gitu. Mereka melakukan kewajiban-kewajiban ritual dan spiritual itu hanya berdasarkan, oh ya sudah, karena aku orang Kristen, ya aku melakukan ini secara rutin, begitu. Tapi lupa tentang motivasi utamanya. Apa motivasi utamanya? Motivasi utamanya harusnya adalah kasih. Dan karena itulah di ayat 5 ditekankan, lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Itu Ephesus, Bapak Ibu. Nah, kemudian berikutnya adalah Smyrna. Smyrna ini memang tidak sebesar Ephesus, tapi Smyrna disebut sebagai kota yang paling cantik di Asia. Karena itu disebut Smyrna ini sebagai the crown of Asia atau the flower of Asia. Kenapa dia sangat cantik, Bapak Ibu? Karena memang secara alamnya letak geografi Smyrna itu sudah sangat indah. Ditambah lagi, ada perencanaan tata kota yang sangat baik. Konon ada jalan yang paling indah di Asia yang disebut sebagai street of gold. Saking indahnya disebut sebagai jalan emas. Jalan itu terbentang dari kuil Zeus sampai ke kuil Sibel. Smyrna ini tidak hanya indah, tidak hanya cantik kotanya, tapi Smyrna ini juga jadi tempat berkembangnya budaya dan ilmu pengetahuan. Di sana ada stadion besar, tempat untuk berbagai macam pertandingan olahraga. Di Smyrna juga ada perpustakaan umum yang besar dan juga ada teater untuk pertunjukan segala jenis seni. Segala jenis seni. Karena itu bisa disebut Smyrna ini bukan cuma cantik kotanya tapi juga nyeni. Ini kumpulnya para seniman-seniman di Asia waktu itu karena ada teater di mana orang bisa bernyanyi, orang bisa memamerkan lukisannya, orang bisa mementaskan drama-drama klasiknya waktu itu. Jadi bisa dikatakan Smyrna ini cantik luar dalam. Jadi geografisnya kotanya cantik, jalan-jalannya cantik, dan juga ada banyak seni yang dikembangkan di Smyrna. Nah hal lain yang menarik adalah kota ini jadi rumah bagi kuil-kuil Dewa Dewi utama Yunani. Jadi kita tahu ya Bapak Ibu mungkin kalau Bapak Ibu suka nonton film-film kayak Hercules mungkin tahu bahwa di kepercayaan pagan di agama-agama Yunani Dewa Dewinya itu ada kastanya juga. Jadi nggak semua Dewa Dewi itu pokoknya kabeh, Dewa Dewi podong, nggak ada levelnya, ada kastanya. Nah yang menarik kota ini, kota Smyrna ini merupakan rumah untuk Dewa Dewi utama. Yang paling terkenal adalah Sibel. Sibel ini istrinya Kronos, ibunya Zeus. Jadi Sibel ini sebenarnya adalah makna mater atau kayak Dewi Bumi. Jadi dari dialah, dari Sibel inilah semua kehidupan di dunia itu berasal. Kenapa? Karena dia loh Ibu Ezeus. Padahal Zeus itu kan rajanya Dewa. Jadi dia ini makna mater. Dia itu adalah Ibu Bumi. Jadi Ibu Dewi yang menjadi ibu bagi seluruh kehidupan di dunia ini. Kemudian kita tahu di sana ada Zeus. Zeus itu juga raja dari Dewa Dewi Yunani, lalu ada Apollo, Aphrodite, Dewi Cinta, Ascleopis, Dewa Kesehatan, Nemesis. Nah kuil-kuil inilah bayangin ada kuil besar yang itu ditujukan keuntuk Dewa dan Dewi utama Yunani. Jadi betapa masyarakat di kota Smyrna ini mereka punya banyak festival, mereka punya banyak ibadah-ibadah pemujaan untuk Dewa dan Dewi ini. Nah masalahnya sekali lagi orang Kristen kan tidak begitu. Mereka tidak mau mendoakan Tuhan, mereka menganggap bahwa Dewa-Dewi itu tentu apa namanya mereka hanya menganggap Tuhan Yesus sebagai Tuhannya, Yesus sebagai Juru Selamatnya sehingga mereka dibenci oleh orang-orang di kota Smyrna ini. Lalu kita ke gerejanya. Bapak Ibu jemaat di Smyrna adalah jemaat yang menderita. Karena itu tadi, karena mereka betul mereka ada di kota yang sangat indah, mereka ada di kota yang cukup kaya, tapi mereka menderita. Bahkan kayaknya mereka itu bukan cuma menderita secara sosial lalu kemudian di dikucilkan begitu, tidak. Tapi mereka itu juga terkena dampak perekonomiannya. Di ayat 9 itu disebutkan begini, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Jadi jelas bahwa orang-orang Kristen di Smyrna ini adalah orang-orang Kristen yang miskin. Jadi mereka sudah menderita, sudah miskin. Dan ada beberapa penyebab, ada beberapa dugaan, penyebab kenapa orang-orang Kristen di Smyrna itu miskin. Yang pertama, orang-orang Kristen di Smyrna ini memang berasal dari kelas bawah, jadi jelas miskin. Yang kedua, mereka miskin itu bukan hanya karena mereka lahir sebagai orang miskin, tapi mereka korban kemiskinan struktural, sistemik, kalau bahasanya sekarang. Kenapa? Karena mereka ini tidak bisa mengakses sistem ekonomi yang berkaitan dengan kuil-kuil pagan. Jadi bayangin tadi kuil-kuil yang tadi saya sebutkan kuilnya Sibel, kuilnya Zeus, ada berapa banyak orang dari luar kota yang datang ke kota Smyrna untuk melakukan pemujaan kepada dewa-dewi utama itu. Pasti banyak banget orangnya. Dan karena ada banyak orang, tentu ada perputaran ekonomi. Buka restoran, buka hotel, buka jualan bahan-bahan untuk mempersembahkan di kuil-kuil itu. Kan begitu. Jadi ada banyak sekali perputaran uang di seputaran kuil, di seputaran pemujaan berhala itu. Tapi kemudian orang Kristen merasa bahwa itu dosa. Aku tidak bisa melakukan itu. Karena itulah kemudian mereka tidak terlibat dalam sistem ekonomi itu sehingga mereka miskin. Dan kemungkinan yang ketiga adalah orang-orang Kristen di kota Smyrna itu sering jadi korban kebencian golongan lain. Kemungkinan besar orang-orang Yahudi yang jahat karena itu disebut sebagai jemaah iblis di ayat 9 dan juga dari pihak Yunani atau pihak pemerintah Romawi yang mewajibkan semua warga negara kecuali orang Yahudi untuk menyembah Kaisar sebagai salah satu dewa. Sekali lagi kita lihat orang Kristen di zaman itu terdesak dari kiri dan kanan. Dijahati orang Yahudi dijahati juga sama pemerintahnya. Nah karena itu sering ada apa namanya ada cerita apa namanya orang Kristen rumahnya moro-moro kalapo-lapo dibakar habis moro-moro rumahnya dirusak moro-moro usahanya di apa namanya dihancurkan. Itu sering sekali cerita-cerita seperti itu karena mereka adalah korban kebencian dari dua sisi. Yes orang Yahudi benci orang Yunani juga benci mereka. Nah bagi mereka yang menderita di Smyrna ini Wahyu menyampaikan pesan jangan takut gitu ya di ayat yang ke-10 bilang gini jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan ini sebenarnya adalah pokok dari isi surat kepada orang Kristen di Smyrna jelas Bapak Ibu kalau tadi saya cerita tentang konteksnya kita tahu jelas bahwa gak mungkin orang-orang Smyrna ini menderita itu hanya 10 hari tapi kayaknya sekali lagi karena Wahyu itu adalah apokaliptik 10 hari itu nampaknya mewakili simbol apa namanya memberikan pengharapan kepada orang-orang Kristen di Smyrna bahwa gak lama kok kita bisa menghitung waktunya ada endingnya nanti ada akhirnya nanti tenang aja kalau gak 10 hari sekarang oh berarti kita hitung lagi 10 hari jadi itu seperti memberikan pengharapan kepada orang-orang Kristen di Smyrna ini tuh mengingatkan saya pada cerita klasik Bapak Ibu tentang seorang janda yang sangat miskin sehingga tidak bisa memberi makan anak-anaknya apa yang dia lakukan dia tahu betul dia itu gak punya apa-apa untuk dimasak waktu anak-anaknya minta makan apa yang dilakukan dia selalu merebus air di atas kompor itu selalu ada air yang sedang direbus jadi kalau anaknya bilang Bu aku lapar iya tunggu sebentar ya makanannya sedang dimasak iya tunggu sebentar ya ibu sedang masak nah karena itu kemudian anaknya punya pengharapan bahwa nanti dia akan makan meskipun ibunya tahu gak ada yang bisa dimakan pengharapan itulah yang apa namanya yang membuat anak-anaknya itu tetap bertahan meskipun mereka kelaperan nah itulah kurang lebih apa yang dilakukan oleh sastra apokaliptik ini kepada orang-orang Kristen terutama waktu dia bilang tentang 10 hari orang-orang Kristen di Semir nah dan kemudian ada janjinya kalau mereka setia mereka akan menerima mahkota kehidupan nah kemudian next ke yang ketiga yaitu Jemaat Pergamus disebut sebagai gereja yang berada di tempat tahta iblis nah Bapak Ibu Pergamus ini adalah kota yang sangat luas Pergamus ini adalah ibu kota Provinsi Yunan dan dia jadi ibu kota itu sudah lama sekali lebih dari 400 tahun posisi geografisnya itu sangat mengesankan karena dia dibangun di atas bukit yang sangat luas jadi bukit tapi dia luas sekali nah sehingga dari sana orang itu bisa melihat keindahan lembah sungai Kaikus yang ada di bawahnya dan bisa melihat pemandangan hampir seluruh daerah Mediterania jadi kita bisa bayangin betapa indahnya kota ini atau betapa indahnya pemandangan dari kota ini nah yang menarik dari Pergamus Pergamus adalah memang dia bukan kota perdagangan seperti Ephesus atau Smyrna tadi tapi dia adalah pusat kebudayaan Yunani jangan lupa sekali lagi dia adalah ibu kotanya Yunani dan Pergamus ini punya perpustakaan kedua terbesar di dunia kuno waktu itu setelah perpustakaan di Alexandria nah secara kehidupan ritual kuil yang terbesar yang ada di Pergamus ini adalah kuil dewa Asclepios Dewa Asclepios ini adalah dewa penyembuh dan terus karena jadi kuil dewa penyembuh jadi banyak sekali orang-orang sakit yang datang ke kuil itu lalu ada banyak praktek penyembuhan nah karena itu bisa dikatakan kota Pergamus ini punya rumah sakit terbesar waktu itu di dunia kuno dan konon sumpah Hipokrates yang sampai sekarang dipakai oleh para dokter waktu mereka ditahbiskan di apa namanya saya tidak bisa menemukan kata-katanya di bukan ditahbiskan di sumpah dokter iya di sumpah itu ya pak ya yang kalau mau jadi dokter nah itu di sumpah nah apa namanya Hipokrates Founya itu itu konon lahir di kota ini di kota Pergamus ini nah lalu kita lihat jemaat di Pergamus jemaat di Pergamus ini sekali lagi disebut sebagai gereja yang ada di tahta iblis loh kenapa ya kok gitu nah kayaknya ada beberapa dugaannya bapak ibu yang pertama Dewa Asclepios ini yang tadi kuilnya paling besar di Pergamus Dewa Asclepios ini disebut sebagai dalam bahasa Yunani Asclepios Soter dalam bahasa Yunani padahal Soter itu artinya adalah Savior Juru Selamat nah bayangin betapa sebelnya orang-orang Kristen di kota Pergamus ini yang 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 percaya bahwa Yesu Kristu Soter ya bahwa Yesus Kristus adalah Savior adalah Juru Selamat kok wani-wani ada Dewa yang juga menggunakan istilah Soter menggunakan istilah Savior makanya orang Kristen gak suka dengan apa namanya dengan penyembahan Asclepios di Pergamus ini nah yang kedua kemungkinannya adalah karena simbol Asclepios itu ular nah ini kan masih masih dipakai sampai sekarang ya di dunia medis farmasi gitu ada ularnya nah masalahnya Asclepios yang punya simbol ular ini tentu otomatis mengingatkan orang-orang Kristen yang berakar pada Yudaisme tentang setan yang menjatuhkan manusia ke dalam dosa di kejadian itu nah karena itu kemudian mereka mengidentifikasi Asclepios ini sebagai setan seperti di kejadian itu nah kemudian yang ketiga kenapa kok disebut sebagai tahta iblis karena Pergamus yang adalah ibu kota Romawi di Asia itu juga jadi pusat pemujaan Kaisar ya terang saja karena dia adalah ibu kota provinsi di situ apa namanya pemerintahan-pemerintahan Romawi itu ada di situ sehingga Pergamus juga punya pusat pemujaan kepada Kaisar jadi penyembahan berhalanya itu luar biasa di kota Pergamus ini nah tapi menariknya orang-orang Kristen di kota Pergamus ini disebut sebagai orang Kristen yang setia karena mereka tidak menyangkal imanmu nah tapi masalahnya masih ada saja orang Kristen yang memakan persembahan untuk berhala dan berzinah Bapak Ibu di kehidupan kota-kota Yunani waktu itu daging yang beredar di pasaran daging yang beredar di pasar itu hampir selalu itu adalah daging yang dipakai untuk pemujaan di kuil-kuil Dewa Dewi jadi setelah dipakai untuk sesaji-sesaji di kuil-kuil itu lalu kemudian dijual di pasar nah jadi akses untuk makan daging itu hampir apa ya hampir mustahil sebenarnya untuk makan daging halal daging halal yang bukan ditujukan kepada Dewa Dewi waktu itu sangat sulit terutama untuk orang-orang Kristen dan Yahudi di diaspora di luar Palestina sangat sulit karena itu kebanyakan orang Yahudi itu vegetarian bukan karena dia suka banget sama sayur enggak tapi karena itu karena alasannya karena ritual karena kebanyakan daging yang bisa ditemukan di kota-kota di luar Palestina itu adalah daging yang gak halal karena sudah dipersembahkan di kuil-kuil berhala itu nah sekali lagi masalahnya orang-orang Kristen itu kan gak sama persis dengan orang Yahudi ada orang Kristen yang berlatar belakang Yunani mereka inilah yang gak tahan dong vegetarian terus gak tahan makan sayuran terus karena itu mereka tetap melakukan apa yang mereka lakukan sebelum jadi Kristen yaitu memakan daging yang sudah dipersembahkan di kuil dan juga disebutkan perzinahan juga melakukan perzinahan itu juga sesuatu yang apa ya sesuatu yang sebenarnya biasa dilakukan oleh orang-orang Yunani jadi mereka punya istri cuma satu istri sah itu cuma satu dan tugas istri sah adalah memberikan keturunan yang sah nah tapi dia bisa kepelacuran gak masalah atau punya apa concubine selir gitu ya semacam selir jadi punya istri kedua punya istri ketiga yang penting bukan tapi namanya bukan istri istrinya cuma satu tapi yang lain itu ya semacam selir begitu selir itu kan bukan istri ya gitu nah jadi itu boleh nah inilah yang dikritik oleh kitab wahyu ada beberapa ahli yang bilang mungkin orang-orang Kristen itu sebenarnya bukan bukan kemudian niat zinah tapi dia itu sebelum jadi Kristen dia sudah punya istri dan punya selir-selir gitu punya apa ya yaitu punya kata-kata yang paling cocok ya itu selir punya selir-selir terus kemudian jadi Kristen nah dia gak mau apa namanya menceraikan selir-selirnya itu karena sudah kadung jadi inilah yang jadi kritik bagi orang-orang Kristen di Pergamus dan kepada mereka disampaikan berita atau perintah untuk bertobat karena Tuhan sendiri akan datang dan memerangi orang yang tidak setia lalu jumat yang keempat adalah Tiatira Tiatira ini terletak di lembah di antara Hermus dan Sungai Kaikus sangat strategis karena dia itu di persimpangan banyak kota-kota besar di Asia Tiatira itu memang tidak jadi pusat penyembahan Dewa Dewi Yunani atau Kaisar Romawi tapi dia punya Dewa lokal yang namanya Tirimnus nah di kota ini menariknya juga ada kuil peramal tempat dimana para peramal perempuan memberikan ramalan-ramalannya untuk setiap pengunjung yang datang nah yang paling terkenal dari kota ini adalah dia penghasil kain ungu berkualitas terbaik di Asia nah kemungkinan besar bukan kemungkinan besar sorry di kisah rasul 16 dan 14 Lydia yang bukan pendeta KKI di Ponggoro yang itu tapi Lydia-nya temannya Paulus di kisah para rasul yang apa namanya seorang perempuan yang kaya itu yang adalah pengusaha kain ungu dia itu disebutkan asal kota Tiatira ini nah sebenarnya konteks kota ini secara umum itu gak terlalu mengancam gereja di sana tapi kenapa kok gereja di sana disebutkan ada dalam bahaya karena ancaman itu datang justru dari orang yang ada dalam gereja Wahyu menyebut ada perempuan yang disebut sebagai Isabel yang mengajak orang Kristen di sana untuk berkompromi dengan dunia nah tentu sekali lagi kita tidak bisa ngarani Sopo gitu ya atau juga ada apa namanya penaksir yang bilang oh itu mungkin itu loh peramal-peramal perempuan yang ada di kota Tiatira itu loh gitu mungkin nah tapi kebanyakan akan bilang bahwa ini dari dalam gereja karena kalau dari luar gereja orang Kristen itu kan apa namanya waspada oh ini jelas ini dari penyembahan ini jelas peramal-peramal kemudian mereka alert mereka waspada bahwa ini akan disesatkan tapi masalahnya kemungkinan besar itu ada perempuan yang atau ada pihak di dalam gereja sendiri yang kemudian mengajak atau menormalisasi orang-orang Kristen di sana untuk berkompromi dengan dunia ya sudah lah kita ikut saja standar bisnis yang ada di Tiatira ini ya sudah lah kita ikut saja makan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala ya sudah lah kita tetap saja melakukan melangginkan praktek perzinahan itu sudah dilakukan sebelumnya nah contoh kayak gitu nah yang menarik adalah surat kepada Tiatira ini kalau Bapak Ibu lihat itu adalah surat yang paling panjang bisa dikatakan paling panjang dan apa namanya Wahyu memberikan waktu untuk bertobat bagi Tiatira dan ada ancamannya ancamannya itu paling panjang diantara ancaman kepada jemaat-jemaat yang lain karena ancamannya itu mulai dari ayat 22 sampai ayat 28 nah berikutnya kota berikutnya adalah kota Sardis kota Sardis ini ada di pasal 3 kota Sardis ini adalah kota tua ya kalau sekarang semua kota tua tapi di zaman itu kota ini sudah termasuk tua dia berdiri di dataran termasuk dataran rendah kita bisa lihat kalau di gambarnya itu di sana ada gunung dia agak di bawah nah kota ini punya sejarah yang panjang dia itu pernah ada di berbagai di berbagai apa ya penguasa dia pernah dijajah oleh macam-macam dia pernah ada di bawah kekuasaannya Persia di bawah Alexander Agung sampai dia itu apa namanya sampai dia ada di bawah kekuasaannya kekaisaran Romawi ini di zaman perjanjian baru kekayaan dari kota ini itu sangat legendaris memang nah tapi saat Wahyu ditulis kepada jemaat di Sardis kejayaan Sardis ini merosot ada degradasi begitu mereka sih masih kaya waktu itu tapi kayak sudah apa namanya perputaran perekonomiannya sudah melambat kehidupan sosialnya sudah apa namanya sudah ya pokoknya sudah merosot lah gitu nah jadi karena itu di zaman Wahyu ini ditulis masyarakat di Sardis itu disebut sebagai orang yang malas dan kehilangan semangat bahkan mereka itu punya teater katanya waktu itu tempat dimana orang-orang atau seniman-seniman itu perform seniman-seniman itu pentas tapi gak ada penontonnya padahal ada banyak keluarga di Sardis tapi orang Sardis terlalu males untuk nonton hiburan bayangin gitu ya magernya luar biasa gitu jadi magernya luar biasa nih orang-orang Sardis ini nah nampaknya kemerosotan ini kemerosotan yang ada di kota Sardis itu juga dirasakan oleh jemaat di kota itu jadi jemaat ini disebutkan di ayat 1 di pasal 3 ayat 1 engkau dikatakan hidup padahal engkau mati jadi roto setengah mati lah gitu kalau bahasa Sardis setengah mati jadi antara hidup dan mati nah kemudian mereka ini dikuatkan dengan cara mereka diminta untuk mempertahankan membangun dan menguatkan apa yang masih ada apa yang tersisa gitu menggunakan apa yang tersisa nah wahyu memberikan pengharapan bagi jemaat yang sudah kehilangan semangat itu untuk terus berjaga-jaga kenapa? karena Tuhan akan segera datang ini pas sekali apokaliptik sabarose sabarose sebentar lagi ngkodise sabarose sebentar lagi ya gitu terus nah yang menarik di tengah-tengah kondisi yang setengah mati antara mati dan tidak ini mati segan hidup tak mau ini ternyata ada juga sebagian warga yang tetap setia disebutkan di sana tidak mencemari pakaiannya dan mereka yang tidak mencemari ini atau mereka yang tidak cemar inilah yang disebutkan akan berjalan bersama-sama dengan Tuhan saya tahu saya sudah lebih tapi saya tak cepat aja kurang dua lagi Bapak Ibu yang ke-6 Philadelphia Philadelphia ini adalah kota termuda dari di antara tujuh kota yang lainnya eh sorry di antara enam kota yang lainnya berasal dari kata Philadelphia yang berarti mencintai saudara lelaki ini berdasarkan legenda tentang Atalus yang menyayangi saudara lelakinya yang namanya Eumenes Philadelphia ini terletak di dekat gunung berapi sehingga tanahnya sangat subur tapi masalahnya karena dia itu dekat dengan gunung berapi dia itu sering sekali kena gempa bumi bahkan konon tercatat pernah ada dalam satu masa gempa bumi kusak pendino hampir sepanjang tahun nah karena itu apa namanya biasa orang-orang di sana itu tau-tau rumahnya apa kerta tau-tau rumahnya robo dan karena takut mati kejatuhan puing-puing itu warganya sempat pergi tapi kemudian singkat cerita warganya kembali lagi bertahan dan pernah beberapa kali berganti nama sesuai dengan nama penguasanya tapi tetap kota ini bertahan sampai wahyu ditulis nah jemaat ini menariknya kalau dibandingkan dengan enam surat kepada jemaat yang lain jemaat di Philadelphia ini mendapat paling banyak pujian dibanding jemaat-jemaat lainnya mereka disebut sebagai jemaat yang taat kepada Tuhan mereka tidak menyangkal nama Tuhan dan terus berusaha bersatu hati dalam persekutuan nampaknya sejauh ini Philadelphia itu apa namanya makanya disebut sebagai gereja yang penuh dengan pujian jadi gereja ini penuh dipenuhi dengan pujian-pujian kepada apa yang sudah mereka lakukan nah yang ketujuh terakhir adalah jemaat Laudikia mereka disebut sebagai gereja yang suam-suam panas enggak dingin juga enggak suam-suam kuku di Indonesia malah lebih menarik istilahnya hangat-hangat tai ayam kayak gitu ya jadi suam-suam kuku kan panas kan adem nah Laudikia ini kota yang berlokasi sangat strategis sangat maju dalam hal perdagangan dan perputaran uang di Laudikia itu disebut sangat besar bahkan Laudikia disebut sebagai salah satu kota terkaya di dunia kuno saat itu selain sebagai pusat perekonomian dan pusat finansial kota ini juga merupakan produsen kain dan pakaian kota ini punya wool terbaik jadi mereka punya banyak sekali domba jenis khusus lupa saya namanya tapi jenis khusus yang hanya dimiliki oleh Laudikia jadi mereka berusaha untuk agar varietas itu enggak keluar dari Laudikia jadi hanya Laudikia yang punya bahan wool yang sebagus itu digambarkan pokoknya bagus banget punya apa namanya kalau dijadikan kain itu woolnya itu ada kilatan-kilatan yang menarik pokoknya wool terbaik dan karena itu mereka memproduksi tunik berkualitas yang berkualitas tinggi itu produsen kain Laudikia ini nah yang menarik Laudikia ini juga punya sekolah kedokteran dan menjadi pusat layanan kesehatan di dunia kuno dan spesialisasinya itu kalau saya enggak salah ingat spesialisasinya itu adalah mata sama telinga jadi ada dokter kalau sekarang ya itu poli spesialis mata sama THT lah gitu kurang lebih dan dokter yang sangat terkenal di dunia kuno waktu itu namanya Zeuxis dan Alexander Villateles yang asalnya dari Laudikia ini nah cuma di Laudikia ini beda dengan Philadelphia yang tadi menerima banyak ujian Laudikia justru menerima banyak sekali kecaman Laudikia sekali lagi disebut sebagai gereja yang suam-suam kuku mereka tidak panas tidak dingin mereka menomerduakan Tuhan karena apa? karena mereka mementingkan bisnisnya karena jangan lupa konteksnya adalah kota yang sangat kaya waktu itu jadi mereka lebih mementingkan bisnis dan usaha mereka jadi kekayaan itu yang paling penting sehingga datang pada Tuhan datang persekutuan itu kalau ada perlunya aja kalau bisnisnya lagi susah baru datang kalau uangnya agak sulit agak seret baru datang itu kurang lebih yang disebutkan konteks Laudikia karena itu Laudikia dinasehati dengan cara ditegur dan dihajar dan mereka diundang untuk bertobat itu adalah ketujuh jemaat yang jadi tujuan kitab wahyu ini nah Bapak Ibu lalu kemudian setelah kita belajar tentang tujuh jemaat ini lalu pertanyaan logisnya adalah terus gimana memahami kitab wahyu kita kan tahu memahami kitab wahyu itu susah baca kitab wahyu itu susah nah kekeliruan yang biasanya dilakukan oleh orang Kristen saat membaca kitab wahyu ini menurut saya secara general itu ada empat yang pertama melupakan konteksnya melupakan konteks bahwa wahyu itu itu tadi seperti yang saya bilang bolak-balik adalah sastra apokaliptik jadi pakai simbol pakai angka begitu nah kemudian mengabaikan masa kini maksudnya masa kini itu bukan masa kininya kita tapi masa kininya wahyu masa kininya penulis dan pembaca asli kitab wahyu tadi kita belajar tentang pembaca aslinya kitab wahyu ketujuh jemaat tadi nah kekeliruan yang berikutnya adalah menganggap wahyu itu sebagai ramalan wah ini materai pertama dia buka ini apa namanya contoh apa namanya akan begini dan begitu seringkali orang Kristen itu menggunakan wahyu itu untuk dasar ramalan kapan Yesus datang lagi kapan parusia datang lagi gitu nah kekeliruan berikutnya adalah melupakan relasi penulis dan pembaca asli tadi di depan saya sudah ingatkan bahwa penulis dan pembaca asli itu berbagi konteks yang sama kalau simbolnya nggak jelas buat kita sekarang simbol itu jelas buat mereka waktu itu gitu simbolnya itu jelas buat mereka waktu itu kayak misalnya sekarang siapa orang di Indonesia yang nggak tahu simbol ini contohnya it's my dream mas not hers kebanyakan orang Indonesia sekarang yang gaul at least punya sosial media baik dia nonton atau nggak layangan putus pasti tahu simbol ini gitu ya waktu sopokinan marah sama mas Aris suaminya karena selingkuh itu nah tapi bayangin apakah orang 20 tahun lagi 30 tahun lagi masih jelas saat ada orang di masa sekarang ini ngomong it's my dream mas not hers gitu pasti kan beda simbolnya nah itu jadi sama seperti itu jadi ada simbol yang dibagi oleh penulis dan pembaca asli yang waktu itu sangat jelas untuk mereka karena mereka berbagi konteks yang sama tapi agak sulit kita pahami sekarang karena apa ya itu karena memang konteksnya tidak lagi sama nah tujuan wahyu itu yang itu tadi apa yang dilihat apa yang terjadi apa yang akan terjadi itu dituliskan oleh apa namanya oleh Yohanes dan kemudian diikuti dengan perintah memetraikan semuanya sorry nah yang paling jelas dari kitab wahyu ini adalah begini Bapak Ibu kitab wahyu itu tidak pernah menempatkan dirinya sebagai petunjuk tentang kapan datangnya Yesus kapan datangnya Parusia wahyu gak pernah bilang itu tapi seperti yang tadi sudah kita lihat bagaimana cara wahyu memelihara pengharapan di orang Kristen di tujuh jemaat itu wahyu itu sedang menguatkan komunitas Kristen di jaman itu untuk terus bertahan untuk memelihara harapan 10 hari lagi lah 10 hari lagi ini dari 10 10 hari lagi 10 hari lagi gitu nah jadi wahyu ini ingin tetap mengobarkan memelihara harapan kapan berakhirnya gak ngerti podo gak ngerti nih tapi gak lama itu pesan utama dari kitab wahyu nah karena itu memastikan tentang kapan Yesus datang itu bukan urusan kita Yesus itu pasti akan datang Bapak Ibu mungkin Bapak Ibu pernah denger ya apa namanya broadcast gitu tentang atau pengajaran tentang oh ini kita sekarang ini sedang ada di zaman 1000 tahun kalau menurut wahyu nanti akan ada berapa ratus orang saya gak anjut seratus berapa orang yang akan diangkat sedangkan yang lain itu ditinggal berdasarkan wahyu lalu kemudian menghitung-hitung kapan Yesus datang mari kita sadar sebagai orang Kristen wahyu itu tidak pernah mengatakan kapan Yesus datang dan kapan Yesus datang itu bukan urusan kita jelas bahwa Yesus pasti akan datang tapi yang jadi urusan kita adalah bagaimana kita hidup sesuai dengan kehendak Kristus sampai parusia itu benar-benar datang bagaimana seperti jemaat tujuh jemaat yang selalu diingatkan untuk bertobat bertobat dan bertobat bagaimana kita sekarang ini di masa ini juga terus bertobat bertobat dan bertobat kenapa karena parusia pasti datang Yesus pasti datang karena itu memang tidak terlalu tidak selalu tersedia jawaban bagi tiap pertanyaan kita di masa-masa krisis tadi di depan Pak Yatno kalau saya gak salah tadi bilang wah COVID-nya naik lagi Surabaya naik lagi Jawa Timur naik lagi padahal kita baru saja agak santai beberapa bulan terakhir ini setelah varian Delta kemudian merda kalau di Jogja Bapak Ibu saudara kalau main ke Jogja wah Jogja wasrahono Corona beberapa bulan kemarin itu kenapa? karena banyak sekali wisatawan yang datang ke Jogja mungkin Bapak Ibu juga sempat wisata ke sana udah gak pakai masker lagi wasrahono Corona nih wasrah Corona di Jogja waktu itu tapi sekarang kemudian kita tahu naik lagi ada Omikron dan kita gak tahu akan seburuk apa jadi kalau kita tanya mengapa kapan selesainya Corona ini mungkin Iman kita tidak selalu memberikan jawaban tentang pertanyaan mengapa karena apa? karena bukankah Iman itu bukan tentang kepastian Iman itu bukan tentang kepastian Iman itu tidak selalu memberikan kepastian tapi Iman memberikan keberanian untuk berjalan dalam berbagai kemungkinan inilah yang dikuatkan oleh kitab Wahyu itu karena itu akhirnya Bapak Ibu Saudara mari melanjutkan karya kita dalam berjuang merawat kehidupan dengan beriman bahwa dalam berbagai kemungkinan yang tak aman Tuhan kita tidak pernah meninggalkan saya ulangi sekali lagi mari melanjutkan karya kita dalam berjuang merawat kehidupan dengan beriman bahwa dalam berbagai kemungkinan yang tidak aman Tuhan tidak pernah meninggalkan amin demikian materi yang bisa saya sampaikan